Ini penting ya, mungkin untuk vlog, untuk jawaban. Kadang orang itu di Youtube itu ngomong, Islam itu nggak usah sholat, nggak usah puasa, kejauhan itu nggak usah membakar kemenyan, itu belum kejauhan beneran. Kalau masih sholat, masih puasa itu, kata orang itu, itu belum Islam beneran. Islam beneran langsung masuk, bleng. Nah itu-itu ya, ya terserah orang itu-itu. Tapi secara umum, semua manusia itu memerlukan syariat. Semua, semua ruh itu kan butuh badan. Semua isi kan butuh kulit. Isi nggak pakai kulit, ya nggak, nggak bagus. Sama manusia nggak pakai baju itu, ya medeni. Womongnya Pak Progo, Wudho, gila kafe orang itu. Nah syariat itu kan baju, kepokih jendengnya, tutup, jasad. Semua manusia pada umumnya 99,99 persen itu perlu sholat, butuh sholat, harus sholat. Meskipun Nabi pernah bilang, baca syahadat saja sudah cukup. Masih masuk syurga, baca syahadat sekali pasti masuk syurga. Cuma ya mampir neraka, kan gitu. Dan syurganya nanti ya mungkin ya syurga bagian kelas ekonomi, tapi ya masuk syurga pasti. Nggak ada hasilnya apa ya, persediaan minuman ya cuma air putih. Mari mati menunai mau indomie goreng. Asyurga kok ingin indomie goreng ini ngomong apa? Misalnya itu. Secara umum itu begitu. Tetapi kalau orang itu memang mampu benar untuk husnudan kepada Allah, semua dosa diampuni Allah. Karena pada kira-kira Allah itu maha pengampun. Nggak usah dimintai ampunan saja, Allah itu mengampuni. Karena Allah itu maha pengampun. Tetapi Allah itu menuruti prasangka hambanya kepada Allah. Ini indah zonning abdibi. Kalau Allah itu menuruti prasangka hambaku kepada aku. Kalau hambaku itu berkeyakinan, prasangka itu berkeyakinan itu. Yakin diampuni Allah, mesti pun nggak sholat, nggak puasa. Yakin semua diampuni Allah, yakin benar. Allah mengampuni. Tapi secara umum, orang itu tidak akan bisa husnudan seperti itu. Nek nggak puasa, nek nggak sholat. Nggak sholat yang merasa, nanti pasti dihukum Allah itu. Prasangkannya begitu. Nggak karena berpasangnya begitu, Allah menghukum beneran. Secara umum itu seperti itu. Tapi hakikatnya itu, Allah itu maha pengampun. Nggak usah dimintai ampunan, ngasih. Yang namanya juga maha pengampun. Nek cuma suka mengampuni, ya itu. Kalau nggak dimintai, nggak ngasih. Tapi Allah itu maha pengampun. Wah rahmati sabakot. Wah dobi ya. Kemain gurusukum balma. Pengajian minggu kemarin, perekaman. Rohmatku, sayangku, belas kasihku. Mendahului atau melebihi marahku. Nah kalau orang bisa belengren, Nggak sholat, nggak puasa, nggak ngapa-ngapain, Allah maha pengampun, mengampuni semua. Itu ya. Kalau bisa begitu bener, ya Allah mengampuni. Tapi apa bisa orang seperti itu? Makanya semua nabi, semua rasul itu pasti mengajarkan tentang saringat. Di samping hakikat. Tapi kalau saringat saja, itu namanya zombie. Itu lah. Saringat saja dan nggak ada hakikatnya, ya zombie. Ya salafi wabi, itu zombie. Resident Evil. Mungkin Resident Evil yang enakkan film. Tapi hakikat saja, itu namanya memedi. Hantu. Aliran batinnya, ada aliran zahiriya, ada aliran batinnya. Nah kita itu zahir batinnya. Karena Allah juga dalam asma'u sunnah, az-zahiru al-batinu. Allah itu maha zahir dan maha batin. Secara umum manusia itu seperti itu loh. Kecuali dosa yang tidak diampuni itu kan satu, dosa musrik. Itu harus tobat kalau musrik. Dan logis, orang musrik kok bagaimana diampuni? Kalau orang musrik itu artinya orang yang tidak percaya bahwa Allah satu-satunya yang bisa mengampuni itu. Nah kalau tidak nyawiji, tidak fokus kepada Allah, ya bagaimana Allah bisa menerima amunan Allah? Yang dimaksud Allah itu tidak mengampuni dosa musrik. Karena kan Allah itu mengampuni segala dosa. kecuali dosa musrik. Maksudnya, kalau sampai mati, orang yang melakukan kemusrikan itu tidak mau bertobat, itu tidak diampuni. Tapi kalau bertobat, ya diampuni. Allah itu mengampuni segala dosa, kecuali musrik. Segala dosa itu diampuni Allah. Entah minta, entah enggak. Hakikatnya seperti itu. Kalau kita yakin diampuni, ya diampuni. Kalau enggak, ya enggak. Terserah peransangan kita kepada Allah. Allah itu maha. Cuma secara umum, ya itu tadi. Orang kalau tidak saringat, tidak melaksanakan saringat, bosan Jawa, sariat, syariat. Tidak dikritik kalau sengkuni. Nah itu, kalau tidak sholat, mesti gelisah. Tapi kalau orang mengasih tahu bahwa, misalnya, usahamu tidak maju. Sholat supaya usahamu bisa maju. Ya salah juga itu. Sholat kan tidak untuk usaha maju atau tidak maju. Gitu. Elon Mas itu, Mas Elon itu. Enggak pernah sholat, deal terus. Gitu. Sukih banget. Bill Gates yang enggak pernah sholat, sukih banget. Gitu. Pak Irul, sholat terus. Tudulani, Wak, iya serah payu-payu. Enggak ada hubungannya, gitu loh. Ya sholat kan. Kalau mau dihubungkan itu, kalau orang sholat tenang, tentram, tidak gelisah, maka kalau melakukan aktivitas, misalnya, aktivitas mencari uang, itu lebih siap. Mungkin hanya begitu. Tapi kalau rezeki itu, ya orang kafir dikasih, orang iman dikasih, sama orang baik dikasih, orang jahat dikasih kok. Ar-Rahman, Allah itu Bismillahirrahman, Allah itu Maha Rahman, Maha Menyayangi Semua Hambanya, dikasih Rahman oleh Allah. Salah satu bentuknya itu, mau iman, mau kafir, mau baik, mau buruk, semua dikasih rezeki. Gitu. Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih itu, dijelaskan dari Rasulullah, di akhirat nanti hanya orang beriman, yang menerima kasih sayang. Orang yang tidak beriman, tidak diberi kasih sayang. Dan Ar-Rahman itu, kasih sayang Allah yang diberikan di, di dunia ini, itu cuma 1 persen, yang 99 persen, nanti diberikan Allah di akhirat, untuk orang yang beriman. Nah orang iman, bagaimana, tidak usah rumit-rumit, ya sekitar itu beriman, sudah, tidak diberikan shalat, rakyat tangan shalat, rakyat tangan shalat, rakyat tangan telat, saat ini tumpuk-tumpuk, bershalat, sebisanya saat subuh, soalnya ada saat subuh, ada saat subuh, ada saat nasar, ada saat maharib. Berarti ini, kuef banget ini, baru maharib, kalau salatnya, si jirong rokaat, kayak nganggu, kuno, woyah, kayak saat subuh. soalnya orang satu buah mau, ya ditumpuk-tumpuk, lumayan, solat tumpuk-tumpuk, orang banyak, banyak tumpuk, banyak mbak tumpuk, salat mbak tumpuk, ya rapap, ini terus-terusan, nanti kamu lama-lama itu, berperasa tidak buruk sama Allah, masalahnya itu, maka jangan terlalu terus-terusan, jadi kalau ada orang tidak shalat, kita juga tidak bisa menyalahkan, ya bisa jadi dia memang bisa melepaskan diri dari syariat, ya bisa saja, atau orang itu sebenarnya melakukan shalat, tapi kita tidak tahu, tidak melihat, jadi secara umum orang itu butuh syariat, tidak usah kaya-kaya, rasalah teropo, diapur-apur, tidak apa-apa, diampuni Allah, iya kalau kamu yakin, nah kamu untuk yakin itu sulit, nanti setan itu menggodahin kamu, kamu tidak shalat itu marah Allah sama kamu, ya gitu, padahal Allah itu kurang gafian, kalau memarahimu, cuma kamu nanti percaya sama setan, bahwa Allah benar-benar memarahimu, nah kalau kamu punya keyakinan, Allah memarahimu, ya Allah marah benar sama kamu, adang ya, tadi ini, ya akan lebih aman itu tertip, tapi jangan mengandalkan shalatnya, jangan mengandalkan ibadahnya itu, yang diandalkan itu, yang menyuruh, yaitu Allah, itu nanti terus, kalau mengandalkan shalat macam-macam, terus maunya mendiktir Allah, aku shalat terus, aku harus masuk surga, aku harus, kok harus itu, terserah Allah juga, itu nanti kaitannya banyak, kalau mau memakai, apa jenis, fa'idang azam ta'afat, tawakal, ala Allah, kalau sudah ngazam, dalam ilmu syariat, ya azam itu, ya melakukan syariat itu, kemudian baru tawakal, pasti bisa pasrah sama Allah, jadi yang diingat itu bukan, bukan shalatnya, tapi yang menyuruh shalat itu, yaitu Allah, fakultnya ke Allah, bukan ke shalatnya, Bismillahirrahmanirrahim, jadi itu ya, aku rasa gak ya, kalau ada orang yang, wah gak pernah shalat, ya tenang, ya berarti memang levelnya seperti itu, tapi kan, apakah sama orang yang duduk-duduk, dan orang yang berjuang, kan tidak sama, hasilnya itu, ya tak, ya, aku senang, semua orang masuk syurga, yang perlu, yang perlu diwaspada, diri kita sendiri, gitu loh, jangan-jangan nanti gak bisa masuk syurga, tapi jangan banget-banget, yaudah, umumnya jadi orang yang beriman, orang Islam, tukang ngaji, rakyatang yang lakuannya, cok kodemit, gitu loh, jadi Allah kan ngampuni, Allah maaf pengampun, itu loh, dan, kita terhadap orang itu, anu, jangan menu, wah itu masuk neraka, itu kafir, itu munafek, jangan begitu, jangan, ya belum tentu orang itu munafek, benar, kalau, kalau orang itu, kita menuduh orang itu munafek, kalau gak munafek, itu tuduhan itu kembali ke diri sendiri, yang menuduh, maksudnya, itu sudah sunatullah, sudah disampaikan oleh, Rasulullah, nah dosa yang tidak, diampuni Allah itu adalah, dosa kepada sesama, dosa kepada orang lain, kepada makhluk Tuhan yang lain, kalau makhluk Tuhan yang lain itu, belum memberi maaf, Tuhan gak ngasih maaf, harus ditebus dengan siksaan, harus ditebus dengan duka lara, lagu ini Pak Mano, jaman ini, jaman ini, jaman ini, di jodak Rabu Tutik, ternyata mengagungkan cinta, ya itu ya, jadi, makanya rasa gaya, ya wiridhan, ya shalat, ya biasa saja, gitu loh, meskipun kita itu, kita itu meremehkan shalat kita, ya kita remehkan, kalau shalat kita gak ada apa-apanya, aja, wiridhan ini, ya biang-biangan, tapi dengan kita shalat, kita wirid, kita majelis maulid, macam-macam, itu Allah, kita bisa berperasaan, baik Allah pasti memuliakan saya, di dunia dan di akhirat, dengan keyakinan itu, Allah pun memuliakan kita, tapi, wah, oke lah, ya ratu shalat, macam-macam gitu, harus nyemplung rokok, jelas gitu, itu sebenarnya, yang ngasih tahu seperti itu kan, setan loh, terus yakin orang itu, ya dimasukkan rokok, benar sama Allah, makanya, kata guru sekumpul, khusnudhan itu, menjadi sebab, khusnul khatimah, maksudnya khusnudhan kepada Allah, khusnudhan kepada Rasulullah, khusnudhan kepada, kekasih-kasih Allah, khusnudhan kepada, guru-guru kita, karena kita itu sampai Allah, melalui guru-guru kita, orang cenanangan, orang isu, orang cenanangan, sampai ke Rasulullah juga, lewat guru-guru kita, khusnudhan, jangan berpasangka, guru, nah latihannya, khusnudhan kepada semua makhluk Allah, jangan dibiasakan, suku Tuhan kepada, sesama makhluk Allah, maka di dalam Al-Quran itu, supaya bisa khusnudhan, jangan suka, memata-matai, jangan suka, tajas, walau tajas asu, jangan suka asu-asunan itu, memata-matai itu loh, ya tak, aku nanti keilingan ini, jangan kuatkan, jangan ke mayan, selamat menikmati